Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Ramadullah NIMP 190-210-204095 Dari kelas E Akan melakukan praktikum IPA Yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembang Biakan Maluk Hidup Dengan koas Muhammad Agung Irhidayatullah Hari ini kita akan melaksanakan praktikum IPA Kita akan melakukan dua percobaan Yang pertama yaitu percobaan mengenai perkembangan tumbuhan vegetatif Dengan cara mencakok Yang kedua kita akan melakukan praktikum perkembangan tumbuhan generatif Dengan cara apa? Dengan cara mengamati biji kacang hijau Baiklah sebelum masuk ke praktikum Seperti yang kalian tahu Pertumbuhan dan perkembangan Yang sering kita temui Apa sih pertumbuhan dan perkembangan Lebih singkatnya seperti ini Pertumbuhan itu Seperti kalian Nambah tinggi badan Nambah gemuk Nambah kurus Jadi pertumbuhan itu dapat dihitung Misalnya manusia itu Dalam umur 20 tahun Dia bisa berkembang tulangnya Jadi kalian itu bisa tinggi Nah sekarang bedanya apa dengan perkembangan Perkembangan seperti contohnya Perkembangan otak Perkembangan otak dari kita masih kecil Sampai sekarang kita dewasa Seperti itu perkembangan Baiklah kita akan melakukan Percobaan yang pertama Perkembangan tumbuhan vegetatif Dengan cara mencangkok Untuk teknik mencangkok sendiri Yang perlu kita perhatikan Yang pertama yaitu Kita harus mencari Pohon Yang batangnya itu berkambium Yang kedua Pohon ini tidak Terkena penyakit atau hama Selanjutnya yang perlu kita perhatikan Yaitu Dari segi batang Dari segi batang kita tidak boleh terlalu tua Dan tidak boleh terlalu muda Harus Sedang lah anggapannya Jadi Kalau terlalu tua nanti Susah dikambiumnya Dan kalau terlalu muda nanti Itu Akan sulit untuk berkembangnya Jadi kita harus mencari Batang yang sedang Oke Alat dan bahan yang pertama Pisau Tanah Tanah ini berupa air Pupuk kandang Dan tanah biasa Tadi rafia Dan plastik Kita mulai saja Untuk mencangkoknya Yang pertama kita buat Diameter Panjangnya kira-kira 10 cm Atau sejengkel tangan kita Kita putar dulu Seperti ini Setelah itu Kita bersihkan kulitnya Kita bersihkan kulitnya Ingat untuk membersihkan kulitnya Tidak boleh ada Sisa kulit Jadi ketika kita mencangkok itu Kita tidak boleh meninjalkan sisa kulit Sama sekali Apakah bisa Untuk Pohon yang Tunggang Yang berakar Berakar Serabut Atau monokotir Tidak bisa Karena Ketika dia dicangkok Dia akan Berakar Serabut Jadi Kelemahan dari Cangkok ini Ketika dia Dicangkok dan berhasil Maka Akarnya ini akan Menjadi serabut Bukan Akar tunggang Seperti indiknya Tetapi Hasilnya nanti Akan sama dengan Sifat Indiknya Jangan lupa Bawa juga Kalian juga bisa Menggunakan Media Serabut Kelapa Atau kain Jika Tidak Menemukan Pastik Untuk mencangkok Baiklah teman-teman Setelah ini Dibersihkan Kulitnya telah Dibersihkan Kita tunggu Selama 5 sampai 10 menit Agar Batangnya ini Kering Lalu Kita balut Dengan Tanah Dan kita plastik Kita menunggu 5 sampai 10 menit Ini Batangnya sudah Kering ya Selanjutnya Kita ikat dulu Dibagian ujungnya Kalian bisa Kalian bisa menggunakan Tanah dulu Kita padatkan Di batangnya Atau kalian bisa Menggunakan Teknik seperti ini Jadi Ujung diikat dulu Setelah itu Setelah itu Kita masukkan Tanah Tanah ini Yang sudah Di Lumuri Oleh Kupuk kandang Air biasa Dan tanah biasa Setelah itu Kita Gunakan tanah Dan Pukuk kandang Jampuran yang tadi Ini Untuk Ditaruk Di atasnya Pukuk kandang Dan kita Lubangi Untuk memberikan Sedikit udara Dan ketika kita Nanti ingin Menyiram Dan agar Sinar matahari Juga Bisa masuk Kita perlu Mencatat juga Setiap Minggunya Jadi Selama sebulan Kita lihat Perkembangannya Apakah ada Agar yang tumbuh Atau tidak Bagaimana sih Caranya Melihat ini Berhasil atau tidak Yang pertama itu Kita melihat Dari daunnya Ketika dia Layu Maka Di sini Tidak berhasil Dan yang kedua Kita juga Tidak boleh Membuat Dua cangkoan Dalam satu batang Karena itu Bisa Mati nantinya Dan tidak akan Tumbuh akar Seperti itu saja Praktikum yang pertama Kita akan lanjut Ke praktikum yang kedua Yaitu Perkembangan Tumbuhan Generatif Terima kasih Baiklah Kawan-kawan Kita akan Melakukan Dan uji praktikum Perkembangan Tumbuhan Generatif Alat dan bahannya Di sini ada Biji kecang hijau Yang telah direndam Semalaman Dan ingat Jika kalian Merendamnya Jangan sampai Bijinya Terbuka Terlalu banyak Dikarenakan Nantinya Ketika kita Mencoba Praktikum ini Dan menghitungnya Selama 6 hari Mencatat Apakah ada Perkembangan Dari tumbuhan ini Kita Pasti bingung Untuk mencatat Setiap Setiap Percobaan Yang nantinya Kita coba Semisal Biji kecang hijau Ada yang terbuka Ada yang tertutup Ketika kita Ditaruh di air biasa Dan di air teh Biji kecang hijaunya Ini yang di air teh Terbuka Sedangkan Yang di air biasa Ini tertutup Nah Nanti Ketika Selama 6 hari Itu kita Amati Pasti Yang lebih dulu Itu adalah air teh Karena apa Dia bijinya Sudah terbuka Terlebih dahulu Sedangkan Yang air biasa Tidak Tunggu dengan cepat Karena dia Bijinya masih Tertutup Jadi usahakan Untuk Merendamnya Tidak terlalu Terlalu lama Sekitar Jam Kalian bisa merendam Jam 9 atau jam 10 Dan Jam 7 pagi Sudah kalian Ambil Seperti itu Selanjutnya Alat Bahan yang kedua Ada 6 gelas plastik Yaitu dengan 3 label Dengan 3 label yang berbeda Ada air biasa Air teh Dan air deterjen Selanjutnya Ada air biasa Air teh Dan Deterjen Yang nantinya Kita akan Campurkan dengan air biasa Selanjutnya Ada Botol plastik Satu saja Ada kapas Ada gelas ukur Yang biasanya Ibu kalian punya Di rumah Oke Kita langsung saja Mulai prosedurnya Yang pertama Kita harus Memasukkan Kapas Ke Setiap Botol plastik Maaf Ke setiap Gelas plastik Maksud saya Oke 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 Setelah itu Kita buat Larutan Untuk Air deterjen Terlebih dahulu Kita ukur 100 ml Untuk airnya 100 ml Setelah itu Kita masukkan Air deterjen Air deterjen Berapa Kira-kira Kira-kira Seujung sendok 100 ml Dengan Serujung sendok Kita aduk dulu Kita Setelah itu Kita masukkan Air deterjen Ke Gelas yang Berlabel Air deterjen Tidak usah terlalu Setelah itu Sisa air deterjen Kalian bisa Masukkan ke dalam Botol plastik Gunanya untuk apa Botol plastik Ketika Nantinya Di kapas ini Untuk menyiram Si biji kacang hijau Ketika kapas Sudah mulai kering Jadi Usahakan kalian Nyiramnya Satu sampai Dua kali sehari Oke Setelah itu Kita masukkan Air tea Sedikit saja Selanjutnya Air biasa Oke Selanjutnya Kita bisa Masukkan Si biji kacang hijau Kita Kasih Setiap Gelas plastik 6 biji kacang hijau Sampai jumpa Usahakan Kalian ketika Mengambil Biji kacang hijau Tidak yang Mengambang Jadi Kalian bisa Lihat disini Ada biji kacang hijau Yang mengambang Usahakan Jangan mengambil Yang itu Tapi yang tetap Di bawah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat monetary selamat menikmati oke setelah semuanya selesai kalian bisa taruh 3 gelas plastik di tempat yang terang dan 3 gelas plastik di tempat yang gelap dan usahakan kalian itu harus mencatat setiap harinya selama 6 hari perkembangan dari setiap biji kacang hijau dan jangan lupa untuk menyiramnya selama 1 bisa 1-2 kali dalam sehari baiklah sekian untuk praktikum IPA percobaan kedua perkembangan tumbuhan generatif saya Muhammad Haris Ramadullah mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh